ini udah jadi nanti kita tak kalang masukin pohonnya juga tolong aku masukin pohon yang belum dimitif yang belum aku pot masukin pot nah nanti kita sekalian bakalan lari pot si tanaman aku disini kemana-mana ya oke sekarang kita mulai masukin si media tanam ke dalam pot aku udah ngasukin pot pot aku banyak banget guys karena aku abis beli nah rota temannya di dalam pot aku udah sediain si pot-pot pot-pot bening supaya kenapa bening aku milihnya supaya nanti pertumbuhan akarnya keliatan jadi aku gak usah mengubah-ngubah jadi biar keliatan pertumbuhan akarnya nah ini media tanam yang aku bikin tadi dan ini si tanaman aku yang baru baby-baby jadi benar-benar warma si bibir kita bakalan mulai oke dulu ya aku supaya keliatan kita mulai masukin si media tanamnya tanaman yang pertama ini ada philodendron apa ya aku lupa nama philodendronnya nanti aku bakalan tulis ini description ini 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 kayak saya lagi cacat banget sih jadi sih pohon-pohon ini perkembangan nah ini udah aku hmm masukin pot pake media tanam terus untuk pinggiran potnya aku kasih lumut aku punya lumut jadi aku masukin umut aja supaya si umut ini hidup dan menyerap air jadi tanaman ini mesti ada serapan airnya supaya berkembang dengan baik itu guys katanya aku juga masih newbie ya jadi kalau kita salah-salah tolong di komen aja supaya kita belajar bersama-sama gitu nah ini jadi kalau pot bening ini kelihatan nanti dia tertumbuh hati besarnya dan dia tuh kalau pakai bayi dia tanam itu masih ada rongga-rongga baiknya sih ini masih disolder untuk dilubang-lubangnya supaya dia ada rongga-rongga udara tapi karena aku nggak ada disolder ya nggak papa dia disini aku pilih yang pot bawahnya tuh rongga udaranya banyak banget jadi tanaman ini enggak susah kenapa seperti itu nih cantik kan seperti yang kedua kita masukin lagi potnya pot yang kedua aku punya si cantik eh pilon karet congol karet congol katanya namanya gitu tapi masih pengen mini banget bener-bener masih mini jadi nggak ada ke atas kita supaya dia nggak mendelep pot yang lebar cuman karena pot lebar aku nggak ada jadi nggak supaya lah super panjang sudah kita kasih si lumut lagi lumut 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 lihat dia ada penyerapan air ketika kita sirap lalu pot yang ketiga ini kalau saya taruh aku garis jadi aku belum punya yang jamin-jamin begini ini udah sini ya aku anakku nah ini jenis ini jenis apa ya Montfera tapi ini Montfera Peru katanya sih gitu Montfera Peru dia tuh nggak ada konggolnya ternyata guys aku beli tuh coba cuman begini doang ada beberapa akar doang semoga dia hidup dengan semoga dia hidup dengan dan media tanam aku yang ajaib ini pasti dia akan syukur dan Syahablos ya pokoknya abis itu aku akan merawatmu dengan baik jadi namanya abis itu Nanti dia kalau misalnya udah panjang gitu kita kasih kayak priang gitu, priangnya sih ada tapi ini masih belum panjang jadi yaudah nggak usah dikasih dia Ntar aja kalau misalnya kita mau nge-repopping lagi, indah importnya udah besar, kalau udah besar Nah ini udah, lalu kita kasih si lumet lagi Lumet, lumet Ini dia si Montera, Peru Sudah aku hari sangat buat ini lagi Lalu yang tempat ada sih Signalium Pink ya Nggak tau katanya gitulah namanya Mencil banget Signalium Pink, kalau nggak salah sih Oke Ini banget guys, bergala-gala sih Jadi yang kita masukin aja Pokoknya dia dipilih Oke Oke Nah oke Signalium Pinknya udah aku kasih lumet juga Jadi Aku udah selesai nge-pot tanaman-tanaman cantik aku Nah teman-teman, ini hasil aku nge-masukin tanaman bibit ke pot barunya, ke rumah barunya, tuh Media tanamnya yang aku bikin sendiri, tuh cantik-cantik kan, bener-bener cantik Dan bener-bener media tanam yang kita bikin sendiri tuh sehat dan hemat budget juga Jadi untuk kalian yang biasanya suka beli media tanam langsung Tapi ya beda-beda orang sih, ada yang orang yang nggak mau ribet, ada yang orang mau ribet Tapi Murah Ini aku, contohnya Aku tuh kalau nggak ada kerjaan ya suka begitu Nguprek-nguprek Jadi ini adalah hasilnya Ada tanaman-tanaman aku yang sudah aku pindahin dari bener-bener pas beli bibitnya Langsung aku pindahin ke pot dengan media tanam yang aku bikin sendiri Signofneum Pink Pink Congol Terus ada si Pilopendron, nggak tahu aku namanya Pilopendron apa Dan ini ada Monstera Peru Cantik-cantik banget Nah, setelah kita pindahkan ke pot Supaya nggak stress Kita akan ngasih vitamin B1 Sebentar ya Nah teman-teman, ini vitamin B1 Ini berfungsi untuk tanaman yang baru dipindahkan ke dalam pot Supaya nggak stress Kita masukin aja Satu tutup botol Kedalam Ah, 5 liter air Eh, sorry 1,5 liter air maksudnya 5 liter air kebanyakan ya guys Nah ini Lalu kita siramkan ke tanaman yang baru kita pindahin ke pot Tidak Beri Terus Masuklah Banyak Lalu banyak sih Yang pentingnya, unat-benat, tersirah. Sepapin ini. Sudah. Nah, teman-teman. Itu dia cara memindahkan bibit tanaman ke dalam pot yang baru atau rumah dia yang baru. Jadi, itu dia caranya supaya tanaman enggak stres. Jadi, kita harus pakai vitamin juga supaya dia enggak stres. Stres banget. Dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video selanjutnya. Bye!